Agak berbeda memang untuk memberikan sambutan dan membacakan puisi apalagi di kalangan dan di tengah-tengah para seniman yang memang luar biasa dalam menguntai tata yang penuh makna dan bisa membawa larut kita semua. Saya mencoba menulis dan ini sebenarnya lebih kepada bentuk komitmen untuk saya pribadi. Kursi berduri menteri Apa gunanya harga pangan naik tetapi petani tercekik? Apa gunanya stok melimpah tetapi pembeli gelisah? Lalu aku bertanya pada diri sendiri Apa gunanya aku jadi menteri? Jika tak mampu membantu Presiden menyejahterakan anak negeri Kursi empuk jadi sandaran berduri Tak kuasa aku duduki Ini adalah tugas mulia Memastikan petani riang gembira bercocok tanam Pedagang tersenyum ramah tanpa mengelapui Dan pembeli ceria tanpa curiga Ini adalah keadilan sosial Memastikan berkah melimpah dari pelosok desa hingga kota Tikus-tikus akan selalu ada Di sawah, di ladang, pasar hingga sudut-sudut sempit rumah kita Dia tidak mungkin dihilangkan Tetapi bukan tidak bisa dikendalikan Aku berbicara atas nama Pancasila Aku berseru demi keadilan sosial Untuk seluruh rakyat Indonesia Bagi mereka yang tak juga mau bertobat Tersimpan hiyana Untuk amanat penderitaan rakyat Aku pembantu presiden Aku katakan Jika kalian ingin bermain api Aku siapkan air seluas samudera Kalau kalian ingin untung sendiri Aku pastikan Kalian buntung pada waktunya Jika kalian masih jadikan pangan untuk alat spekulasi Maka operasi-operasi kami Akan jadikan hidup kalian tidak pasti Kalau kalian tak sudi mendengar suaraku Maka pasar akan mengusir kalian Dengan caranya sendiri Ini adalah tugas mulia Walau tak mudah melaksanakannya Kursiku masih persadarkan duri Aku akan tetap berdiri dan bahkan berlari Untuk mewujudkan harapan dan cita-cita anak negeri Adalah kerja 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 Terus tanpa henti Terima kasih Terima kasih Terima kasih